Terima kasih telah menonton Kepada seluruh rakyat Indonesia Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini Masih belum optimal Saya bersama jajaran dan menteri Kepala Lembaga terkait Akan terus bekerja keras Untuk mengastikan bahwa penyebaran Fire and Delta ini bisa diturunkan Berapa harganya? 5 juta buat samber Alhamdulillah Kebajikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara Sebangsa dan Sanak Air Penerapan PPKM Darurat yang dimulai Tanggal 3 Juli 2021 Yang lalu adalah Kebijakan yang tidak bisa kita hindari Yang harus diambil pemerintah Meskipun itu Sangat-sangat berat Ini dilakukan Untuk menurunkan penularan COVID-19 Dan mengurangi Kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran Overkapasitas pasien COVID-19 Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya Tidak terganggu dan terancam nyawanya Namun Alhamdulillah Kita patut bersyukur Setelah dilaksanakan PPKM Darurat Terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit Mengalami penurunan Kita selalu memantau Memahami dinamika di lapangan Dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM Karena itu Jika tren kasus terus mengalami penurunan Maka tanggal 26 Juli 2021 Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari Diizinkan dibuka sampai pukul 20 Dengan kapasitas pengunjung 50% Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari Diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 Dengan kapasitas maksimal 50% Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah Pedagang kaki lima Toko kelontong Agen atau outlet Foser Pangkas rambut Laundry Pedagang asungan Bengkel kecil Cucian kendaraan Dan usaha kecil lainnya Yang sejenis Diizinkan Buka dengan protokol kesehatan ketat Sampai dengan pukul 21 Yang pengaturannya Teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah Warung makan Pedagang kaki lima Lapak jajanan Dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka Diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat Sampai pukul 21 Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal Baik di pemerintahan maupun swasta Serta terkait dengan protokol perjalanan Akan dijelaskan secara terpisah Saya minta kita semuanya bisa bekerjasama Bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini Dengan harapan kasus akan segera turun Dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun Untuk itu kita semua harus meningkatkan kedisiplinan Dalam menerapkan protokol kesehatan Melakukan isolasi terhadap yang bergejala Dan memberikan pengobatan sedini mungkin Kepada yang terpapar Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis Untuk OTG dan yang bergejala ringan Yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat Lalu bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial 55,21 triliun rupiah Berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH Juga bantuan sembakau Bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal Sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro Dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait Untuk segera menyalurkan bahan sos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak Saya mengajak seluruh rapisan masyarakat Seluruh komponen kebajikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Penerapan PPKM darurat yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa baru saja kita menyimak penjelasan dari Presiden Jokowi Dodo Yang memutuskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Diperpanjang hingga 25 Juli 2021 Ini sudah berdasarkan evaluasi dari tanggal 3 sampai dengan hari ini 20 Juli Nanti tanggal 26 Juli itu akan melihat dulu Apakah kalau tren kasusnya menurun akan dibuka secara bertahap Khususnya bagi pedang kaki lima yang sangat terdampak Betul ini tentunya bukan sebuah kebijakan yang mudah untuk diambil oleh pemerintah Bagaimana pemerintah harus menyimbangkan antara kesehatan dan juga ekonomi PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli Anggaran pun juga ditambah demi perlindungan sosial sebanyak 55,21 triliun Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian membuat bantuan sosial ini bisa tepat sasaran Kemudian juga layak serta cepat sampai di tangan masyarakat Kita bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi kita undang Ada Bang Haris Aksar, praktisi hukum Silakan Bang Haris, selamat malam Bang Haris, bisa bergabung bersama saya sehat Bang Haris, saya juga mengundang Bang Arteria Dahlan Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Bang Arteria, selamat malam Salam sehat Bang Arteria Selamat malam Bang Arteria Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, saya mau langsung ke Bang Arteria Baru saja kita menyimak bersama Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Keputusannya PPKM darurat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021 Anda melihatnya dengan segala pertimbangan yang diambil oleh pemerintah Bagaimana Bang Arteria? Ya, tadi dikatakan ini keputusan yang tidak mudah Keputusan yang sulit Pak Presiden memahami betul bagaimana suasana kebatinan rakyat Mendengar sekali Kemudian juga kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang ini Mungkin pilihan terbaik dari opsi-opsi yang tidak ada yang bagus sebenarnya Tapi melalui suatu hasil evaluasi, kajian, dan pencermatan Kita akui betul kebijakannya tidak populis tapi harus diambil Pastinya memang menghadapkan antara pemerintah dengan rakyat yang Pak Jokowi cintai sendiri rakyatnya Nah, memang harus juga kita pahami juga Karena memang di depan mata yang sakit itu nambah Saya masih ingin menyatakan gini Mas Kalau belum kena COVID-19 mungkin pandangannya berbeda Pada saat kita kena COVID-19 yang bantu kita itu tidak ada Kita betul-betul self-service Yang bantu kita itu ya mudah-mudahan ada rumah sakit Tapi pada tanggal 9 Juli kemarin kan Semua fasilitas kesehatan full Karena tingkat kematian begitu tinggi dan sebagainya Nah, ini yang dicoba untuk dijamin oleh negara Bagaimana melindungi sekenap bangsa Indonesia Dan seluruh kumpah dari Indonesia Tidak boleh berhenti satu detik pun Opsinya kalau agak dilonggarkan Makin banyak yang sakit Makin banyak yang mungkin gawat darurat Yang membutuhkan fasilitas kesehatan Yang di depan mata fasilitas kesehatannya masih belum tersedia Karena kita kejar-kejaran ini Obatnya kita percepat Vaksinasi kita juga kita akselerate dengan begitu hebat Satu juta lebih vaksin per hari Dan yang kemudian yang harus dipastikan lagi Bagaimana orang yang masuk itu bisa sembuh Angka kematian ini diturunkan Jadi pilihannya enggak banyak Dan pilihannya enggak ada yang populer Dan saya bisa memastikan Bagaimana kebijakan krisis yang banyak dikatakan ini Katanya manajemen krisisnya buruk Inilah yang terbaik yang sudah jadi Bang Arteria kita konkret saja Bang Arteria Kemarin Presiden Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Negara juga mengumumkan bahwa realisasi Bansos itu sangat rendah sekali Tidak sampai 20% Bansos darurat PPKM Memang ada masalah terlambat Tapi Bansos-Bansos yang lain Kebetulan saya mantan Komisi 8 Bagaimana yang PKH Keluarga PKM Penerima keluarga miskin Kemudian bagaimana BPNT Bantuan Pangan Non Tunai Kemudian Bansos-Bansos yang reguler Itu hadir Bansos yang untuk mengantisipasi darurat PPKM ini Nyangkut Dua petang kemudian baru cair Bang Iya sekarang mudah-mudahan Kita enggak akan lagi lah Kejadian seperti kemarin Karena memang harus dipahami juga Kementerian Sosial ini kan juga habis kena masalah kemarin Yang kena KPK Jadi mau dia percepat prosedurnya Bisa lewat takut juga nanti kejadian kayak kemarin Kalau dia hati-hati kejadiannya seperti ini Tapi kan kalau masyarakat yang dibawa kan ketentunya Enggak mau tahu dong Bang Masyarakat yang dibawa memang Tahunya enggak boleh kejadian seperti itu Tapi percayalah Negara ini bekerja dengan sangat hebat Negara ini sudah hadir begitu hadirnya Kalaupun tadi dikatakan ada kekurang sempurnaan Baik Pak Luhut Pemerintah maupun beberapa menteri juga sudah meminta maaf Dan mudah-mudahan ke depan yang ingin kita katakan Ini porsinya tidak hanya di pemerintah Kami juga ingin menghimbau Sehebat-hebatnya pemerintah bekerja Tanpa bantuan kerjasama daripada semua elemen masyarakat Dan bahkan rakyat itu sendiri Minimal untuk menati prokes yang begitu ketat Ini enggak mungkin bisa berhasil secara paripunan Baik kita poin Bansos terlebih dahulu Bang Harisazar Seperti apa Anda melihatnya Sudah ada yang cair Bang Di Jakarta 1 juta dibantu oleh Kemensos 800 Kemudian ada juga digelontorkan dari APBD Tapi di berbagai daerah juga masih ada yang nyangkut Bang Iya saya pikir kalau soal itu Dari pihak pemerintah sendiri kan sudah mengaku ya Pak Tito Karnavian Mendagri sudah bicara soal ada berapa belas daerah Yang memang diancam ya kan diberikan sanksi Kalau misalnya pencairan Bansos itu Dan kebijakan-kebijakan PPKM itu lamban Jadi artinya itu satu Yang kedua saya lihat saya apresiasi ya Pak Luhut Sebenarnya Pak Luhut ini kan juga di sisi yang tertentu Saya mau menganggap bahwa dia kesian juga Dia akhirnya menyatakan minta maaf Meskipun di awalnya ketika dia diberikan tanggung jawab Dia bilang semua terkendali Tapi belakangan terbukti Dan terakhir sejumlah orang-orang dari bidang ya Dokter, para epidemiolog sudah bikin pernyataan keras Akhirnya Pak Luhut minta maaf Saya mau bilang begini Kenapa Pak Luhut ini dibebani Karena sebelumnya ini kan ada dua orang Yang saya pikir perlu dimintakan pertanggung jawaban Dan saya sebagai warga menganggap bahwa Setelah krisis ini selesai nanti Suatu titik nanti nih Orang yang namanya Erlangga Hertarto Dan Erick Thohir harus dimintakan pertanggung jawaban Bukan soal Bansos yang 600 ribu Soal poin apanya kebijakan yang mana Obat, vaksin atau apanya Ini ada ribuan orang meninggal Jadi soal situasi krisis ini Betul pilihan ini sulit tadi Arteria bilang ya Jokowi Dodo juga bilang seperti itu Tapi saya mau bilang Ini juga krisis ini akibat dari ketidakgenahan pemerintah Bahwa di India dua bulan lalu sudah ada krisis Di saat itu kita sudah ada satgas Bahwa dua bulan lalu di India ada krisis oksigen Data-data itu otentik Kita sudah ada satgas Dan pada dua bulan lalu kita sibuk untuk rame-rame Mensukseskan program-program ekonomi Bahwa ekonomi penting sepakat nomor satu Tetapi ekonomi gak bisa jalan kalau manusianya sakit Nah jadi artinya Kenapa dadakan-dadakan semua Jadi situasi sulit hari ini Yang disebutkan oleh Presiden Jokowi Dodo Tadi diperjelas lagi oleh Arteria Saya pikir itu karena ada kontribusi dari Ketidakgenahan satgas sebelum krisis PPKM darurat ini Artinya maksudnya pemerintah tidak ada mitigasi sebelumnya begitu? Iya Bahasa gampangnya itu yang suka beredar itu Bahasa gampangnya tidak ada mitigasi Yang harusnya itu semua data-data itu otentik Informasinya otentik Kewenangannya di undang-undang karantina Kesehatan juga otentik Jelas disebutkan bahwa bisa dilakukan karantina Apa? Pencegahan di bandara Tapi ini kan orang-orang asing masuk semua Pak Luhut bilang gak enak lah sopan santun Nah begitu beberapa negara ngelarang orang Indonesia masuk Apa ada sopan santun itu? Ini dulu kita sudah gak bicara sopan santun Kita udah bicara soal menyelamatkan manusia Tapi kan sekarang sudah dibenahi Sudah dievaluasi Sudah dievaluasi Tapi begini Pak Andromeda ya Ini sekarang betul kebijakan sudah diumumkan Bagus Kebijakan insya Allah semua bagus Ya kan? Segala sesuatu itu kan Kalau di usul fikir itu ada ilmunya Filsafat hukumnya itu ya Ngelihat konteksnya Ngelihat waktunya Ngelihat lokasinya Itu jadi bisa bagus bisa tidak Nah untuk saat ini sudah tepat kan? Persoalannya kemudian Di sebulan terakhir ini PPKM Darurat Kita banyak melihat Ada orang makan warungnya disemprot belambir Ada ngusir orang yang punya warung Hamil dipukul Ya kan? Ada orang gak mau pakai masker Atau dagang kopi Kepalanya digundulin Ya kan? Ini kan Hal-hal kecil Para pengambil kebijakan Ya Itu bisa bilang ya itu masalah-masalah kecil Buat orang yang di atas Melihat masalah begitu Itu kecil Langsung kasih peringatan kerosu Tapi Kalau tanya Kalau nanya sama Orang-orang yang di bawah Kutu serangga yang ada di pinggir jalan itu Ditanya sama mereka Itu masalah besar Nah jadi saya mau bilang bahwa Ini ada problem komunikasi Ada problem komunikasi Ada problem komunikasi dan edukasi Yang tidak jalan Saya jalan ke sini Seharian ini saya lihat Banyak orang yang ngelanggar prokes Ya kan? Potong korban Ini sini juga ngelanggar prokes Ini semua nih Pakai semua masker Pakai semua bang Masker Tapi gak ada yang jarak satu meter Kita ngaku aja Kita jarak bang Tapi persoalannya begini Orang tidak akan taat Kalau negara Ya perwakilan negara Yang hadir ke masyarakat Itu juga tidak tegas Tidak disiplin sama dirinya Gak memulai dengan komunikasi Mengedukasi Membuat keyakinan dan lain-lain Saya mengisilahkannya Banyak masyarakat Bumi datar Yang masih menganggap Ini covid bohong Kalau kita ajak diskusi Ternyata ini problemnya Mereka ini Bukan gak menganggap covid Bukan menganggap covid Itu tidak ada Mereka kecewa Tapi Apa Blessing in disguise-nya begini Jadi mereka sebenarnya menantikan Romantisme negara itu Yang baik Dan yang genah Yang baik dalam mengurus warganya Tapi kan di atas ini sudah Dengan tegas Pendekatan humanis ke masyarakat Aparat yang ada di lapangan Anggaran juga sedang tambah Bambang Sos Ada Anda mau bikin showcase-nya 20 pejabat negara yang humanis Ada Tapi saya juga bisa kasih 21 Perwakilan negara di lapangan Yang gak humanis juga Yang melanggar prokes juga Nah dalam soal Bansos tadi Saya khawatir 600 ribu buat 2 bulan Di daerah-daerah tertentu Itu cuma jadi 2 hari Iya kan Mungkin yang kalau Pak Jokowi Puter di sunter itu ya Ada di ketok Assalamualaikum Lihat orangnya cuma 2 orang Dikasih beras 1 karung Buat 2 orang tuh 2 bulan Insya Allah cukup Artinya Bansosnya maksudnya Tidak sesuai dan masih kurang? Gak sesuai Oke Nah saya mau mengembalikan ini ke undang-undang karantina Kesehatan Karantina wilayah Yang memang cenderung agak total Agak ekstrim pilihannya Tetapi kalau Anda tanya Dengan dokter-dokter yang sudah frustasi Kelelahan Ada kemarin saya baca 2 hari lalu Riset dari sejumlah lembaga Tingkat stres Tingkat kelelahan Tingkat kepanikan tenaga kerja Sudah segitu buruknya Mereka itu adalah alarm Untuk soal pandemi Saya gak dengerin presiden nomor 1 Saya dengerin dulu ahli kesehatan Orang yang bekerja dulu Ya kan Dengan tingkat kepanikan seperti itu Memang pilihannya memang harus karantina-karantina yang agak ekstrim Dan itu kan juga sudah masuk hasil evaluasi pemerintah Nah ini kan sekarang dibuka lagi Sudah masuk menjadi catatan Saya gak yakin Saya stressing ya Tadi Arterido bilang Pilihannya tidak tepat Pilihannya sulit Tetapi pilihan sulit ini Harus berani dimulai Dengan satu prioritas Yang mendasari pada Autentifikasi pertimbangan Bang Arteria ini perlu dijawab juga Karena 600 ribu per 2 bulan itu tidak cukup Untuk per kepala rumah tangga Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali Tetap lah bersama kami Ini 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 Tambangan untuk Diterima Cucunya berapa Mbak? Cucunya 2 Cucunya 2 Cucunya 2 Oh buyunya Oh nah Anu usiannya itu Kalau menurut TK sampai 80 Sampai 80 Woi Jadi bapak saya Bapak saya juga 80 85 Iya Sehat-sehat Jaga kesehatan Ibu putranya Jaga kesehatan Sambil minta doanya Supaya Corona cepat hilang Sambil berdoa terus Terima kasih Mbak Ponggo Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dia juga ada bantuan pangan non-tunai dan ada beberapa program Linjamsos dari Kementerian Sosial. Linjamsos itu perlindungan jaminan sosial. Minimal yang nirpur ya nggak jadi miskin. Masih ada tuh buffernya melalui program itu. Bagaimana dengan pada saat COVID sekarang? Pada saat COVID sekarang bukannya pemerintah tidak punya planning. Saya tidak bela Pak Erlangga. Pak Erlangga tim Kementerian Keuangan sama tim pemerintah itu jauh-jauh hari sudah mengatakan. Habis India mungkin saja kita. Makanya waktu itu ada yang namanya kartu sembako. Kartu sembako itu, itu juga itu untuk 14 bulan sekarang. 12 bulan di 2001 plus pasca kejadian ribut-ribut ini ditambahin lagi 2 bulan. Jadi bukan nggak ada planning, planningnya dari bulan awal itu. Nah, anggarannya juga luar biasa. Itu sampai tambahannya 7,52. Jadi ada sekitar 75,2 juta orang atau 18,2 keluarga yang akan di cover. Nah, ini kan katanya 600 ribu. Enggak. Kenapa? Habis dia punya kartu sembako, dia juga berhak yang namanya dapat beras bulok 10 kilo. Nah, pemegang itu di cover lagi kira-kira sebanyak 28,7 juta penduduk yang bisa dapat itu. Habis dari sini, pemerintah daerah melihat ada yang kemarin terlewat, tercecer. Itu ada namanya bantuan sosial tunai. Versinya pemerintah daerah yang tercecer itu dimasukin lagi. Nah, itu jumlahnya juga sangat banyak. 5,9 juta keluarga. Bang Arteria, kalau misalnya kita lihat, anggarannya sebenarnya kan sudah ada. Pak Presiden bakal menyatakan. Ada ratusan kemudian anggaran disampaikan. Tapi anehnya, janggalnya adalah anggaran sudah digelontak oleh pemerintah pusat, tapi yang di daerah nggak jalan, Bang. Siapa bilang nggak jalan? Kalau memang ada, memang kan ada yang harus kita koreksi. Mbak, tahu nggak? Itu baru tiga. Bagaimana diskon tarif dasar listrik. Tarifnya di diskon, abonemennya gratis. Kemudian lagi ada tambahan dana untuk kartu prakerja. Yang tadinya 2,8 juta tambahan baru, sekarang 8,4 juta orang baru itu bisa bekerja. Ini semuanya bisa ditumbuk nih ya. Jadi nggak hanya 600 ribu. Nah, perkara kok belum? Ya namanya kebijakan tadi pastinya bagus. Tapi pada saat mau jalan ini kan sekarang kan mereka juga harus begitu hati-hati. Bagaimana orangnya memang betul orang. Orangnya tidak hanya orang, tapi orang yang layak. Bagaimana juga ada bayangan kemarin, ada kejadian kasus Bansos. Ya ini semua atas dasar kehati-hatian. Jadi karena kehati-hatian prosesnya berbunyi-bunyi sehingga lama sampai di masyarakat. Bagaimana pencermatan untuk yang berhaklah yang dapat. Ya sehingga memang ada hambatan kendala di masalah waktu. Tapi mudah-mudahan ya. Tadi ada instruksi Pak Jokowi juga sudah mudah-mudahan memperingan. Kementerian Lembaga memperingan pemerintah daerah. Yang penting nih dana didisbers dulu aja. Ya diberikan. Mudah-mudahan kalau ada penyimpangan ya dengan seiringnya waktu langsung dilakukan perbaikan-perbaikan. Bang Haris Asar. Jadi gini. Sebenarnya bagus nih informasi dari arteria. Tapi ada dua hal. Pertama, soal ternyata lebih dari 300 ribu per bulan atau 600 ribu untuk dua bulan. Cuma ini informasi ini terkonsolidasi dimana? Kementerian Sosial. Nah itu terkonsolidasi. Di Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial. Persoalannya kan di lapangan. Cekbansos.kemensos.go.id Tinggal dilihat. Saya ingat nih perdebatan kita awal COVID juga dulu seperti itu. Tukang ojek lah. Diundang mana ke YLC apa segala macem. Persoalannya kan informasi. Akses informasi. Dimana. Kalau ada ABC lapornya dimana. Akhirnya digulirkan lah waktu itu. Di sama OJK. Nomor telepon laporan. Kalau misalnya bank atau apa ada yang gak mau kooperatif. Tadi sejak awal saya bilang. Problemnya itu soal komunikasi dan edukasi. Oke. Nah di lapangan itu siapa? Apakah harus Kapolri yang turun langsung? Apakah misalnya lewat bantuan si A, bantuan si B. Apakah itu jadi sarana-sarana yang disalurkan oleh berbagai institusi? Artinya apakah setiap masyarakat harus nunggu tiap hari di rumah. Jangan-jangan berharap ada yang ngetok. Ya kan? Ngetok bawa beras. Besok bawa sayur. Besok bawa apa segala macem. Jadi itu satu. Yang kedua begini. Yang dibicarakan sama arteria. Arteriannya kan DPR. Dia memang dapet data kan pasti. Nah tapi kalau misalnya inform statementnya atau datanya DPR. DPR tahu ada dana segitu. Di lapangan kejadian tidak seperti itu. Berarti ada potensi atau ada preasumsi potensi penyalahgunaan lagi. Ya kan? Sedikit aja nih. UNODC pernah bikin riset. UNODC yang bagian anti korupsinya. Bagaimana penanganan virus obola itu. Vaksinasinya itu juga menghasilkan satu praktek korupsi yang masif. Nah itu jadi satu hal tuh ya. Itu penting. Jadi ada gap nih. Di bawah orang gak seperti yang dibilang oleh arteria sebagai seorang anggota parlemen. Karena kalau kita lihatkan Pak Presiden bahkan sempat menyampaikan serapannya di daerah itu bahkan di bawah 20%. Dari anggaran UMKM 13,3 triliun saja. Realisasinya hanya 2,3 triliun. Nah yang kedua poinnya dengan data itu. Dengan poinnya arteria tadi. Semua orang yang dihukum sebulan terakhir adalah satu praktek penegakan hukum yang ilegal. Karena apa? Karena mereka gak boleh dagang kopi. Mereka gak boleh menciptakan kerumunan. Insentifnya apa? Bansos kan? Betul gak Omda Arteria? Kan itu komprehensif. Bahwa si Pak Satpol PP, Ibu Polisi, Bapak Tentara. Dia adalah bagian mikro dari kebijakan yang komprehensif tadi itu. Rakyat taunya, rakyat taunya ini kebijakan negara. Di satu sisi rakyat akan bilang, hurray gue dapet duit. Tapi di sisi lain, eh anak gue digundulin. Tapi ini kan komprehensif. Begitu kan, Pos? Nah jadi kalau misalnya ada pengakuan. Tadi saya juga baca tadi sore. Enam program PPKM sebulan kemarin tidak sesuai target. PPKM itu kan tujuannya untuk menangani situasi krisis. Orang yang dihukum, orang yang disemprot warungnya juga dalam rangka menangani krisis. Bang Arteria, kompensasinya kemana mereka yang tidak berdagang selama ini? Mestinya kan yang mereka dihukum itu, jadi tidak valid tindakan negara terhadap mereka. Ya kalau kompensasinya kan sudah jelas, ada yang namanya bantuan sosial dalam konteks PPKM darurat. Masalahnya nggak cair-cair ini Bang? Bukan, ya kemarin ada masalah sebagian. Kalau mau dipertegas lagi ada 18 provinsi yang masih tidak menjalankan dengan proper. Tapi ini perlu diketahui, masalah pandemi COVID ini bukan selesai hari ini. Kedepan masih ada. Dan ke depan dengan evaluasi yang sudah dilakukan, tentunya akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Intinya apa? Yang tadinya belum dapat, kita pastikan dapat. Ini ada masalah durasi waktu yang kemarin. Pernyataan, yang tadinya nggak dapat, dapat. Kecuali apa? Yang berhak nggak dapat, itu problem. Tapi Bang Aris tadi mempertahankan konsolidasi di lapangan siapa? Ini perpanjangan tangan yang jadi jembatan ini apakah di tingkat RTRW? Semua pihak. Ya kalau kita lihat bagaimana bekerjanya ini, semua ini kerja gotong royong-keroyokan. Memang kalau dilihat desainnya ada Menko Pak Luhut. Tapi dibalik itu semua, semua kementerian lembaga ini gerak. DPR gerak, gerak. Bagaimana kita melakukan tata kelola politik anggaran yang betul-betul melakukan kemanfaatan. Realokasi refocusingnya betul-betul nyata kok. Semua kegiatan ini nyaris nggak ada kegiatan yang... Menurut Bang Arteri ya, bagaimana kemudian kinerja pemerintah daerah sendiri? Kalau memang pemerintah pusat refocusingnya sudah cukup baik, anggaran sudah ada. Tapi pemerintah daerahnya sebagai implementasinya bagaimana? Saya hanya menyatakan, ini bukan saatnya kita untuk mengatakan yang salah siapa, yang salah siapa. Tapi kita kasih beban itu kalau ada pada diri kita. Saya ingin katakan 18 pemerintah daerah ditegur karena tidak begitu bagus kinerja serapan anggaran. Tapi kan kita juga harus tahu, dibalik itu semua ada masalah apa. Jadi jangan dilihat kenapa mereka tidak nyerap, tapi ada apa sehingga serapan anggarannya rendah. Nah untuk itu semua sudah berwunding ini semua. Dan mudah-mudahan ada jalan keluar dan solusinya. Yang tadinya kurang yakin, diyakinkan. Yang tadinya takut kena korupsi, dibilang ini nggak apa-apa. Bukan bermaksud menyalahkan Bang, tapi kita butuh transparansi. Karena April, Mei, Juni, Juli masyarakat menunggu pencairan ini Bang. Mas, kalau dilihat cek bansos.kemensos.go.id. Tidak ada satu rupiah pun yang namanya hak rakyat yang disimpangi. Masalah memang pasti ada. Pastinya di mana mengenai data yang penerima manfaat ini tadi. Ini yang sedang kita sempurnakan. Kan masalahnya kita berbain dengan waktu. Itu harus dibayarkan. Tapi kita juga harus dilakukan bagaimana perbaikan data sehingga seakurat mungkin. Satu sen pun tidak ada yang ditilap, Bang. Nggak ada. Kalaupun Pak, saya kan sudah berkali-kali. Kalaupun ada korupsi, saya sudah katakan kan. Tindak pakai pasal dua itu. Perberat pidana. Bisa ancaman hukuman mati. Saya pikir nggak adalah. Tapi kenapa Pak Presiden bagi-bagi lagi nggak tunai? Kan padahal ada pelajaran dari Julian Batubara itu kan. Yang dengan pengadaan barang. Kalau barang langsung berarti kan ada pengadaan, itu ada potensi korupsi dan lain-lain gitu kan. Bahkan dari proses di KPK ada missing link bahkan ya yang perlu diungkap. Tapi kenapa Presiden mengulangi lagi? Itu poin soal yang terakhir tadi ya, dari arteria soal meyakinkan bahwa ini dinaikkan, dimasifkan, dan akan segera diberikan. Bahkan bentuknya nggak cuma tunai, tapi juga barang. Dan itu ditontonkan langsung oleh Presiden kan, yang belusukan malam-malam. Gini-gini mas, yang reguler itu sudah cashless. Yang kemudian yang bantuan PPKM darurat, itu juga sudah terukur by transfer. Yang kelihatan ini kan yang pada saat harus dilakukan crash programnya. Di depan mata harus dilakukan ya. Ini pun terukur lah, mudah-mudahan. Tapi justru kan kesempatan mencurinya, saya nggak bilang bahwa yang kemarin di bagian Presiden ada pencurinya. Kesempatan mencurinya lebih besar. Biasanya kan, kalau dana krisis kan biasanya yang ini dipotong, 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 biar bisa langsung. Tapi itu kesempatan. Itu kan yang kepelajaran dari Julian Batubara kan tahun lalu kan. Harga tas jadi berapa puluh ribu, padahal itu ya nggak perlu pakai tas. Tapi mengapa kamu ini sekarang berulang? Ya sekarang ini sudah diperbaikan lah, KPK juga asistensi ke Kementerian Sosial. Jadi apa yang dikerjakan Pak Jokowi, semuanya itu kuantifisir, terhitung dengan begitu akuntabel. Nanti silakan aja kalau ada penyimpangan, ya Arteria Darahan juga mendukung. Ini dilakukan proses penegakan hukum yang tegas. Tapi saya pikir, seandainya ada bantuan tunai sekalipun seperti yang disampaikan Pak Jokowi kemarin, itu semua akuntabel. Dan dapat dipertanggung jawab. Kalau kita lihat, kita dengarkan juga suara masyarakat. Sudah ada beberapa pertanyaan, pernyataan yang masuk ke Twitter, ada dari FV Rosita. Kami bahkan di Tangerang, khususnya kecamatan Teluk Naga, tidak pernah dapat Bansos, katanya Bang. Ada juga kemudian Ihsan M13. Dari semenjak pandemi COVID-19, saya nggak pernah mendapatkan bantuan-bantuan yang disebutkan oleh pemerintah. Ada BLT, apalagi Bansos ini pendataannya gimana sih? Menurut saya, pemerintah ini gagal dalam penanggulangan pandemi ini. Kita nanti juga akan dengarkan suara-suara masyarakat lain, dan juga ada beberapa kisah yang juga cukup piram. Yaitu masyarakat yang berbicara, Bang. Nah, entah katunya, Bang. Usai jadi berbicara, hanya di catatan Demokrasi Pemirsa. Ya, kita lanjut. Bang Arteria, tadi ada pertanyaan menggantung, Bang. Ternyata masyarakat di bawah sana banyak juga. Tadi suara masyarakat yang masuk, kami tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun, memang sudah ada. Jadi kemudian, kesalahan komunikasinya ada di mana? Ya, pertama, terima kasih atas masukannya. Tapi, saya ini mantan Komisi 8 ya, jadi paham banget. Jadi kalau ada, memang banyaknya ini orang tidak terima, Mbak, yang reguler sekalipun, karena yang bersangkutan bukan penduduk di wilayah setempat. Misalnya KTP-nya dari Padang, atau dari Tulung Agung, tinggal di sana. Nah, di data kependudukannya memang tidak ada. Jadi memang itu luput dari situ. Tapi zaman sekarang, itu bisa diatasi. Kenapa ada namanya BST tambahan, versinya pemerintah daerah? Bagi siapapun yang tercecer, tadi, Mbak tadi kan tercecer, pastinya besok bisa dimasukkan ke dinas sosial setempat. Artinya tinggal melapor ke pemerintah setempat, dan itu bisa diproses? Iya, dan lapor juga ke cek bansos.kemensos.go.id. Data yang dipakai yang mana sih, Bang Arteria? Apakah yang kemarin pasca pemilihan, data di KPU yang sudah ada domisili? Bukan masalah ini, bukan daftar pemilih. Ini daftar penerima keluarga manfaat. Karena Kemensos juga mengakui, Bang, validasi, kemudian akurasi data. Banyak orang yang pindah domisili, sehingga di lapangan banyak yang tidak kebagian, Mbak Sos. Iya, tapi sekarang ini kan sudah ada vervali, sudah ada pemutakhiran. Jamannya Bu Risma ditambah lagi, pemutakhiran plus lah istilah kita. Belajar dari yang tidak terima, boleh lapor atau notice, dilakukan perbaikan. Sekarang itu sudah berlapis lagi. Dari yang tadi seperti yang melaporkan, dimasukkan lagi ke namanya data sosial kependudukan, DTKS. Sekarang yang tidak dapat tunjuk tangan. Saya tidak dapat laporkan ke pemerintah daerah, dimasukkan lagi. Itu yang namanya BST tambahan. Itu ada 5,8 juta keluarga yang bisa masuk ke sana. Jadi kalau dikatakan, sekarang masih ada yang belum dapat, saya hanya beranggapan, mudah-mudahan ini benar, yang bersangkutan bukan berKTP di wilayah administratif setempat. Tapi itu pun begitu sekarang lapor, mudah-mudahan besok bisa dapat. Jadi semua dijamin oleh Bang Arteridahlan, bahwa mereka yang tidak dapat bansos, tidak melaporkan saja kan? Bukan saya, dengan pemerintah negara, dengan pemerintahannya Pak Joko. Baik, bang Aris tanggapannya dulu bang, bahwa pemerintah sudah menjamin verifikasi datanya lengkap, sehingga mereka dipastikan akan dapat. Rumpusnya kan gampang sebetulnya. Itu kebijakan, dan lain-lain. Cuma ada 2 hal saya mau menyampaikan. Satu, soal kalau kita asumsi saja bahwa datanya betul lah, Bos. Jadi memang itu bukan KTP tempat lain yang tinggal di situ enggak, tapi memang betul. Lalu itu bagaimana? Yang kedua, ini soal kalau dalam hukum itu ada istilahnya memulihkan. Kalau misalnya ada satu pelanggaran, atau ada satu peristiwa, ada satu kondisi misalnya seperti ini, lalu mereka lapornya seperti apa mekanisme. Tapi ini semua penjelasannya pasti ada. Cuma yang saya ingin garis bawahi adalah memang kita harus menyepakati bahwa ada problem yang memang enggak bakal bisa sempurna kalau dijalankan juga, yang namanya komunikasi tadi itu. Sarananya, siapa aktor yang muncul atau aktrisnya yang muncul siapa, lalu orang yang juga mau melaporkan itu kemudahannya apa, meskipun dia juga dibebani syarat-syarat. Nah, hal-hal seperti ini menjadi penting karena dia berlomba. Berlomba dengan kebijakan lain yang ingin menciptakan kontribusi. Misalnya kalau pakai pendekatan PPKM yang sebulan kemarin, ada 6 variable yang mau dikejar. Vaksinasi, Positivity Rate, ada beberapa hal itu yang mau dikejar. Nah, Bansos ini kan juga kompetitor juga secara positif untuk sama-sama jalan dari itu. Social safety net, jaring pengaman sosial. Jadi, orang itu mau ikut vaksin, dia enggak mikir, gerobak ketoprak gue aman enggak nih Bansosnya karena dikasih. Selain cukup, ya kan, dia terjamin bahwa datanya sudah ada, alarm-alarmnya kalau habis, kalau kekurangan itu ada. Kita tahulah, 600 ribu, 300 ribu itu enggak cukup. Tetapi yang minimum saja, ini saya mau bantu negara nih ya, mau bantu pemerintah. Saya mau mengingatkan, yang minimum saja, kalau distribusinya tercederai, itu makin menambah, yang kalau disurvey kemarin, orang tingkat kepuasan dan kepercayaannya pada pemerintah menurun. Artinya maksudnya masyarakat akan patuh, akan tenang jika kemudian memang mereka dijamin. Dijamin. Nah, dan untuk itu, masalah data tadi yang dari Twitter tuh ya, yang dia bilang itu, saya mau positive thinking aja, ini contoh aja, sampling aja. Saya mau positive thinking untuk bilang bahwa, taruhlah mereka benar datanya, lokasinya benar. Ada kesalahan distribusinya, nah memperbaikinya bagaimana? Ya kan? Apakah misalnya, ada kebijakan yang bilang bahwa, RW itu besok, malam ini Jokowi, umumin nih Jokowi-Dodo, besok RW udah paham tuh. Jadi besok orang, gak ngedumel di sosmed, tapi dia datang ke rumahnya Pak RW, misalnya begitu. Iya, iya, saya jawab ya. Jadi, kalau ada masalah seperti itu, solusinya sudah ada yang namanya, BST tambahan. bantuan sosial dalam rangka daruran COVID ini yang tambahan. Itu jumlahnya juga, cukup tinggi lah Bang ya. Banyak itu, 39,19 T. Jadi, kalau dilihat itu untuk meng-cover 5,9 juta. Yang tambahan. Bang Arteria, kita tahu, yang tercecer ya. Saat ini pemerintah sedang memvalidasi data juga, dan angkanya fantastis. Tapi, Bang, kita punya tayangan yang cukup miris di lapangan. Ketika gotong, royong, itu sangat dibutuhkan di tengah masyarakat, Bang Arteria. Pasti, ada yang miris. Kita libatkan langsung masyarakat, Bang Arteria. Kita juga akan panggil, Bang. Kita libatkan langsung. Maria, kita invite langsung ya. Ada, Bang Gita Prianti, kita panggil ini salah satu pedagang yang kemarin juga sempat filar di BD Sosial. Kita panggil juga, Pak Peci, silahkan masuk, Bang. Ini salah satu masyarakat yang kemudian berlomba-lomba menyumbang di lapangan untuk kemudian membantu mereka yang terdampak, yang membutuhkan selama PPKM darurat kemarin, Andro. Kita ingatkan kembali para pemangku kepentingan, pemerintah, pejabat, inilah tayangannya ketika masyarakat saling bergotong royong satu sama lain. Kita lihat. 5 ribu. 5 ribu. Berapa, Pak? 5 ribu. Ya. 5 ribu, tuh, ya. Berapa? 100 ribu aja, ya. 100 ribu. Jangan, jangan 100 ribu. 200 ribu aja. Ya. 200 ribu, ya, teh. 200 ribu. Berapa, sih? Udah 300 ribu aja, ya. 400 lah, ya. 100 ribu, ya. Mudah. Ya udah, ya udah, ya udah. Nih, 500 ribu aja. Bener, Pak? Iya. Terima kasih, ya, Bu. Iya. Ya, udah. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya, teh. Oke, teh. Oke, teh. Oke, teh. Oke, teh. Nah, kalau kita lihat tayangan tadi cukup membuat viral di media sosial dan masyarakat kemudian menyoroti bagaimana rasa emosional ekspresi dari Mbak Gita Apianti pada saat kemudian mendapatkan bantuan. Mbak Gita, sempat menyangka gak sih, Mbak? Viral kemarin. Enggak sempat, sih. Enggak nyangka banget, gitu. Nah, yang menjadi sosial masyarakat tentunya bagaimana emosi Mbak Gita pada saat mendapatkan bantuan nampaknya gak nyangka, gitu. Nah, pertanyaan masyarakat kemudian juga banyak yang menanyakan. Memang selama ini, selama PPKM Darwat, apa sih Mbak yang dirasakan, gitu? Jujur aja, Mbak, cerita sama kita, Mbak Gita bisa berbagi juga. Karena ini siapa tahu ditonton langsung oleh Presiden, Mbak Gita. Ada anggota DPR juga di sini. Berbagi. Susah, suka dukanya jualan, bagaimana? Silahkan, Mbak Gita. Sudah dapatkah bantuan selama ini? Pernah dapat. Pernah dapat. Tapi udah lama. Udah setahun lah. Ya, semenjak pandemi yang sekarang itu kan, benar-benar ekonomi saya tuh benar-benar jatuh banget, kan? Baik. Karena kalau kita lihat selama PPKM Darwat ini, informasinya, kalau kita lihat di tayangan video yang sempat viral itu, bahkan dalam satu hari, sejak pagi hingga siang hari, baru dapat empat pembeli, Andro. Harganya Rp 5.000, artinya baru mendapatkan Rp 20.000 dalam sehari. Bisa diceritakan, Mbak? Kesehariannya seperti apa sih dengan menjual es tebu itu? Biasanya kalau jualan waktu sebelum pandemi begini kan, agak lumayan lah ya buat sehari-hari gitu kan. Cuma semenjak sekarang, yang tadinya penghasilan sehari 80, terus, atau lebih, sekarang enggak pernah sampai 50, cuman jarang sampai 50 kan. Kebanyakan kurang dari 50. Sedangkan kemudian kebutuhan selama PPKM Darwat meningkat? Meningkat. Mau untuk lapisan sekolah anak, kan? Oh, oke. Buat beli, buat beli sepatu. Karena memasuki tahun ajaran baru lagi ya, Mbak, ya? Baik. Mbak Gita, ketika Mbak Gita jualan, tadi Mbak Gita mengatakan pernah yang mungkin terpuruk, putus asa ketika jualan, tidak ada pembeli sama sekali. Mbak Gita, ya? Bagaimana cara Mbak Gita agar tetap bertahan demi keluarga, demi anak tadi yang ingin sekolah? Mbak Gita bisa berbagi bersama kami? Ya, pertamanya, Mbak, sabar. Sabar, kan? Percemanlah saya mau berontak juga, kan? Gak bakal ada hasilnya. Jadi, saya cuman sabar. Mungkin besok adalah gitu, kan? Maksudnya, saya... Tapi, Mbak, dengan pemasukan yang sangat minim, itu memutar modalnya bisa, Mbak Gita, untuk tetap bertahan berjualan? Ya, kalau misalnya untuk diputarkan, sebenarnya enggak bisa, ya, kan? Ya, karena emang minim sekali. Cuman bisa untuk makan sehari doang, kan? Ya, kadang saya, kalau misalnya kekurangan, suka pinjem, gitu, kan? Suami bekerja berprofesi sebagai apa, Mbak? Sekarang enggak kerja. Enggak jualan, udah hampir satu bulan lah. Oh, selama PPKM darurat? Iya. Suami jualan di jualan asongan. Baik. Mbak Gita, dari tampilan ini, ini kondisi Anda sehari-hari, ya, Mbak Gita, ya, cara uang Rp80.000 untuk satu sampai tiga hari itu baginya gimana, Mbak? Untuk beli nasi, untuk beli sekolah, itu baginya gimana dari Mbak Gita? Ya, sebenarnya enggak cukup, sih, Mbak. Enggak cukup. Cuman, ya, saya cukup-cukupin lah. Walaupun saya enggak cukup untuk sampai tiga hari, lah, 80-an. Mbak Gita, pernah tidak kemudian bertanya kepada pemerintah setempat, RT, RW, mengenai bantuan sosial yang pemerintah kan sudah memberikan harapan, banyak harapan sudah ada, dananya bantuan sosial ada. Pernah bertanya mengenai hal itu, Mbak? Pernah, cuman katanya kan gimana data dari sananya kan diajukan, diajukan, tapi gimana data dari katanya dari atas, ya, diajukan, diajukan, tapi belum pernah, inilah, cuman sekali dapat pernah, cuman udah lama, udah ada setahun lah. Jadi, Mbak Gita ini termasuk yang terdaftar sebagai penerima bantuan sos, ber-KTP di? Di... Ber-KTP di mana, Mbak? Enggak, saya enggak, enggak dapat. Cuman bantuan dari pertanian. Tapi ada yang menghubungi mungkin dari tingkat RT, RW, datang ke rumah, mendata. Enggak, enggak ada. Pernah, saya pernah bilang kan, Pak, saya pengen kan, kayak tetangga saya kan, punya PHK lah, bantuan sedikit kan, cuman jarang direspon. Biasa aja gitu kan, pihak kayak RT atau RW, ya, biasa aja gitu. Baik, jadi, Mbak Gita, dari tangan ini kan, ya, Anda viral ketika seorang Abang Mat Peci ini datang. Waktu itu apa yang tiba-tiba membuat Anda kaget? Begitu emosional? Begitu emosional, sampai bisa nangis, Mbak Gita. Ya, pertama ya, kagetnya itu bingung kan, senang juga. senangnya itu bisa beli sepatu buat anak saya, sepatu, terus tas, sama datar sekolah, separuh dulu. Karena memang, dalam sehari itu memang, baru berapa Mbak pembelinya dalam hari itu? Pertama itu, tiga kan, terus enggak lama, satu nambah jadi empat, setelah empat, enggak lama, Bapak Haji Mat Peci datang gitu kan, jadi nambah gitu. Mbak Gita, mohon maaf, anak Anda ada berapa? Ada dua. Ada dua? Iya. Biaya per bulan sekolahnya berapa, kalau boleh tahu Mbak Gita? 50 katanya, per bulan. Kan baru masuk juga kan, masuk tahun sekarang, per bulan itu 50. Negeri? Untuk dua anak itu ya? Enggak, satu. Masing-masing 50 ribu? Apanya? Biaya sekolahnya masing-masing 50 ribu, belum lagi kemudian, biaya rumah tangga sehari-hari. Iya. Kalau bisa di, kira-kira, ditakar dalam sehari itu, butuh berapa sih Mbak sebenarnya? Uang untuk mencukupi segala kebutuhan di keluarga Mbak Gita? Ya, 100 mungkin cukup. 100 ribu dalam satu hari itu? Sedangkan kita tahu, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat, satu bulan 300 ribu. Per dua bulan langsung dapat 600 ribu. Kita langsung ke Bang Matpeci, Bang Matpeci, video Anda menjadi viral, Bang Haris, Bang Arteria juga pasti sudah melihat, dan kita ikut ternyuh juga Bang. Ketika Anda menawar, tapi batas atas, ini langkah loh orang. Kita biasanya dapetan korting itu, kalau bisa 500 perak, berkurang-berkurang dari harga itu. Ini nawarnya semakin tinggi angkanya. Waktu itu, kok kepikiran Bang? Iya, awalnya sih, kita, aku sama istri itu, lagi jalan kan, pakai mobil, terus, aku haus kan, pengen beli minum. Ternyata mau ke yang biasa, yang ada minimarket pinggir jalan kan. tapi, pas lewat, aku melihat, melihat gerobak, yang udah, ini udah lusuh, ada seorang perempuan, duduk di bawah pohon. Ngelewat, aku, sama istri, eh, balik lagi, balik lagi yuk, mobil itu, muter lagi gitu, balik lagi kan. Muter lagi, yaudah beli sini aja gitu kan, beli. tapi, pas ngelihat, gerobaknya itu udah lusuh, terus, dia tuh kayak, diem gitu kan, kayak lagi, ngarepin, pembeli datang, aku, ngobrol sama istri, ini, kayaknya kita, mesti, ngasih, ini dia, apa-apa, memberi dia. Udah gitu, tapi, aku, sama istri, pingin, eh, secara ini, secara apa, menghargai lah, tidak langsung ngasih gitu kan, karena dia kan, berjualan gitu kan, akhirnya setelah berembuk, gimana cara yang elegan, yang bagus, yaudah kita beli, tapi tawarnya, tinggi gitu kan, nah itu kan, akhirnya istri aku, sama aku, datang, ketika dia, bilang, aku tanya harganya berapa, 5 ribu, istri aku langsung nawar, 100 ribu aja kan, terus kemudian istri, apa, aku, sampai 200, 300, dia bingung gitu kan, bingung, kayak mau nangis, udah aku stop, yaudah aku bayar langsung 500 aja, udah gitu waktu pergi, pergi, terus aku noleng ke belakang, dia lagi nangis, sesengguhkan gitu kan, sesuduh-seduh gitu kan, kaget kan, ya aku juga jadi, gimana ya, sedih banget sih, Bang itu kan sempat di videokan juga, oleh Bang, kemudian disebarkan juga, di TikTok gitu ya, sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan, singkat saja? Ya, memang situasi ini, semuanya tidak pingin gitu kan, karena pemerintah juga punya tujuan baik, tapi masyarakat juga di satu sisi, punya kebutuhan gitu kan, ketika ada aturan yang tidak, dibatasi jualannya, tapi, harus memberi makan anak istri, ya, pada akhirnya, kitalah yang, yang punya kemampuan untuk, memberi, atau berbagi, ya sudah, ya kalau bisanya itu, aku bisa itu, ya aku lakukan itu gitu, dengan hal sesimpel mungkin. Iya, semoga dari video ini, juga bisa mengetuk hati Anda, pemirsa untuk ikut, bantu-membantu di tengah, PPKM Darwet, dan juga pandemi COVID-19. Kita kembali sesaat lagi, tetap di catatan demokrasi. Kita memang membutuhkan, orang-orang seperti ini, di saat-saat yang cukup berat, selama PPKM Darwet ini, kemudian dimana masyarakat, berlomba-lomba untuk menyumbang, kita juga ingin hadirkan, salah seorang yang kemudian, kemarin, di wilayah Bandung, Jawa Barat, juga sempat memberikan bantuannya, menjual, bubur, secara gratis, bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri. Ada Bang Gufron Relangan di sini, selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Bang Gufron bisa cerita kepada kami, Bang Gufron, bagaimana awalnya, sehingga terpikirkan, untuk membagikan bubur Anda secara gratis, kepada para pasien isoman. Saya lihat, kondisi di lingkungan sekitar saya, kebetulan ada beberapa pasien isoman yang rumahnya dikontrakan, yang berpetak-petak. Mereka juga tidak bekerja, dan saya terpikirkan, kebetulan saya kekuatannya juga di sini, saya terpikirkan untuk membantu keperluan sarapannya mereka, Pak. Itu saja yang saya bisa berikan itu, untuk sementara itu. Oke, untuk biaya kemudian, membeli bahan-bahan untuk membuat bubur itu sendiri, seluruhnya mandiri dari Mas Gufron atau bagaimana, Pak? Awalnya saya mandiri, itu pun saya runding sama istri, untuk bongkar tabungan saya, yang kebetulan mungkin tadinya buat depre rumah ya, Bu. Tapi, ya Alhamdulillah, istri saya setuju, bisa terpenuhi, dan setelah itu, Alhamdulillah ada yang beronasi juga. Sampai saat ini bisa berlangsung, berlanjut. Kang Gufron, ini cukup langka. Anda punya uang DP rumah, sampai rela digelontorkan, untuk membantu pasien isoman, Kang Gufron, ya? Iya, Pak. Kenapa sampai ke arah sana, uang tabungan yang sudah dikumpulkan, mungkin bertahun-tahun? Yang membuat Mas Gufron tergerak. Gini juga, Pak. Saya sering dengar, cerama ya di masjid, kebetulan rumah saya dekat masjid, gitu. Karena sekarang kondisinya sedang PPKM, dan kondisi jualan juga tidak menentu, Pak. Saya sering dengar, cerama Ustadz, kalau bersedekah itu, insya Allah kan rejekinya, dikali lipatkan, Pak. Daripada saya, seperti ini, dengan penghasilan tidak menentu, ya Alhamdulillah, saya dengan bersedekah, mungkin Allah bisa membantu saya, Pak. Luar biasa. Ada donatur Kang Gufron, selama membagikan bubur ini? Alhamdulillah, untuk sekarang ini, ada, ya sedikit-sedikit, dari pihak swasta, dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil, juga kemarin, kirim beras, 150 kg. Kang Gufron, sebenarnya dalam satu hari, berapa sih biaya yang dibutuhkan, kemudian untuk, membuat bubur, secara gratis, dibagikan kepada pasien di Soman ini? Untuk, pasien di Soman ini, sekitar 2 juta sampai 3 juta, Pak. Saya habis, sehari itu karena, ya permintaan saya, memgeludak, kalau biasa saya jualan, cuman, saya, modal saya cuman 300 ribu, atau gitu, kalau untuk ini, saya hampir, ya, sekitar 2 juta lebih. Dalam satu hari, itu berapa porsi, Kang Gufron? Yang pertama itu, 300 porsi, sampai 500, dan yang paling tinggi itu, 700 porsi. Penyalurannya, gimana Kang? Kan mereka lagi positif COVID-19 nih. Ya, alhamdulillah, dengan keyakinan, dan mungkin, bantuan rekan-rekan dari, Ojo, di sekitar sini, mereka mau bantu, jadi, dengan biaya seikhlasnya juga, mereka alhamdulillah, mau bantu, jadi, untuk mengirimkan dari, tim saya juga gitu. Pendataan, penerimanya itu bagaimana? Ini, masuk ke WA saya, Bu, dengan menulis alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, sama jumlah, isomanya berapa orang, terus, hasil PCR, atau swipe, di foto, itu pun, itu hanya formalitas saya saja, saya nggak pernah buka itu, karena HP saya juga, pengen kalau buka-buka itu, buka foto, terlalu banyak yang masuk, itu kan, jose web atau bisa, kan ya. Kang Gufron, di satu sisi kan, Anda pada dagang, yang memang mencari keuntungan, tapi niatnya sungguh mulia sekali, lalu bagaimana Anda, menghidupi keluarga Anda, Kang Gufron, di tengah pandemi ini? Ya, Alhamdulillah sih Pak, kalau saya, bersyukur aja Pak, biarpun, di masa pandemi ini, terbaik kesulitan, atau apa, tapi Alhamdulillah, rejeki itu datangnya, dari mana aja Pak? Alhamdulillah, saya bisa bertahan, sampai hari ini juga, masih bisa bertahan, istri saya juga, masih bisa bertahan. Dan saya yang penting itu, saya sehat Bu, keluarga saya sehat, Alhamdulillah. Keluarga semua sehat, anak berapa, Kang Gufron? Anak, anak saya dua Bu. Usia? Usia 11, sama 5 tahun. Ini membagi kebutuhannya, bagaimana ini Kang Gufron? Kita berharap Kang Gufron, juga diberikan kesehatan terus ya? Amin, amin, amin. Bagaimana ini Kang Gufron, membagi antara, biaya kehidupan sehari-hari, dan juga menolong orang lain? Ya, itu saya atur sebisa mungkin sih Bu. Saya sisihkan mungkin sebagian dari penghasilan saya sehari-hari, saya sisihkan buat membantulah yang, ya sedikit, biarpun sedikit, mungkin yang saya keluarkan, sedikit bisa membahagi agak mereka yang lagi isomen, seperti itu. Oke, jadi sejauh ini masih terus berjalan? Sebetulnya, kemarin saya berkis itu sampai tanggal 20, tapi saya dengar barusan dari Bapak Presiden, kalau BPKM diperpanjang sampai tanggal 25 ya Bu? Betul. Ya, ini ya mungkin programnya saya bisa lanjut sampai BPKM, tanggal 25, mudah-mudahan ada yang bisa membantu saya juga. Amin, amin. Tentunya ini suatu hal yang baik, kita harapkan juga kemudian masyarakat juga saling membantu, Mas Gufron dan juga keluarga juga diberikan kesehatan. Terima kasih banyak. Amin. Kang Gufron, salam juga untuk keluarga di rumah, saya selalu. Meskipun di tengah keterbatasan, tapi ini contoh yang bisa menginspirasi kita semua, dan kita harus bahu-membahu, meringankan beban orang lain. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua alasan sebagian Bani Israel menolak pengangkatan Tolut menjadi pemimpin. Yang pertama, dia bukan anak kolong, bukan turunan orang besar. Dan yang kedua, dia tidak punya cukup dana. Tetapi pada akhirnya, Majlis Permusyaratan Atat menetapkan bahwa Tolut tetap jadi pemimpin. bersidang layar dengan kabinetnya. Dalam pesannya itu, Innallah Mubdalaikum bin Nahar. Kamu semua akan berperang melawan musuh yang sangat kuat, yang sangat tangguh, dalam kondisi sangat panas. Krisis ekonomi. Aku pesankan, jangan minum air sungai kecuali hanya secedukan tanganmu. Mereka berangkat. Di perjalanan, sekelompok yang memang dari awalnya ini, kabinet Tolut yang memang dari awalnya kurang patuh, dia mengambil kebijakan sendiri. Mengambil air sungai sepuas-puasnya, sehingga bansos itu tidak mengalir ke bawah. Tidak sampai ke bawah. Banyak orang yang kehausan, mereka cegat di jalan. Tetapi Allah SWT Allah telah menyiapkan. Ada kelompok wong cilik yang siap tampil ke depan, menyembangkan segala kemampuannya, memberikan apa yang dia punya untuk kemenangan perjuangan itu. Tampil seorang pemuda bernama Daud. Senjatanya tidak hebat, hanya satu ketapel saja. Tetapi tahukah kita, pada saat semua orang takut berhadapan dengan jalut, pandemi yang sangat kuat itu, pandemi yang kokoh itu, yang tidak pernah bisa dikalahkan itu. Daud tampil ke depan dan mengatakan, Tidak sedikit kelompok yang minoritas yang kecil sekali, bisa mengalahkannya besar. Dengan izin Tuhan, dengan izin Allah. Syaratnya, dia adalah orang-orang yang sabar. Dan pada akhirnya, hanya bermodalkan ketapel. Harta yang sedikit, yang diyakini ada pertolongan Allah di sana, dihantamkan kepada musuhnya, dan sang pandemi jalut pun jatuh mati. Alhamdulillah yang dimuliakan. Sebenarnya persoalan, dimanapun, berawal dari, ini dia. ketika sebuah bangsa Bani Israel terpecah menjadi 12 suku, 12 partai politik, yang turun di pemilihan pemimpin, ada kelompok yang selalu saja melisitkan kelompok lain, yang tidak puas dengan hasil kemarin. Maka hari ini, ambillah pelajaran. Yang selesai, sudah selesai. Yang berlalu, sudah berlalu. Kita bersatu menghadapi musuh yang tidak bisa dilawan. Jepang datang, kita bisa berhadapan dengan babu runcing. Belanda datang, kita berhadapan dengan babu runcing. Kita bisa kejar mereka, bisa bunuh mereka. Tapi musuh kita hari ini, innahu yaraukum huwa waqabiluhu min haisila traunahum. Syaitan melihat kamu, kamu tidak melihat dia. Ya, virus corona, COVID-19, dia sangat tahu kita, tahu kelemahan kita. Dan kita tidak pernah melihat dia, di mana dan kapan dia berada, dan dia mengintai kelengahan kita. Caranya bagaimana? Supaya Adam tidak jatuh dari sorga, sebaiknya jangan membiarkan syaitan itu masuk ke dalam sorga. Caranya, tutup mulutmu dengan masker, jaga jarak, dan selamatkan dirimu. Ikuti dengan peraturan yang ada, dan kita bersama-sama berperang. Jangan ada di antara petugas negeri ini, yang mencoba mengambil air sungai di tengah jalan. Jangan ada yang mencegat, supaya kesejahteraan diraih oleh semua masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, bersenang-senang untuk kita semuanya. Dan selamat berjuang para petugas. Saya tidak lupa pada kesempatan yang baik, ini juga ingin mohon doa dari semuanya yang menyaksikan acara ini. Salah seorang ulama wanita Indonesia yang kita miliki, Prof. Dr. Huzai Mahyangko, Rektor Institut Malang Quran, saat ini juga sedang berperang melawan sakitnya. Kita doakan, mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah SWT. Terima kasih hamba Allah yang dimuliakan, dan kepada wakil rakyat, ingat, Anda ditugaskan adalah untuk membawa muatan misi dari rakyat. Soal pandemi sekarang diperpanjang, tidak usah khawatir, Musa pernah janji untuk dialog dengan Tuhan selama 30 hari. Tetapi karena 30 hari belum selesai, kemudian PPKM itu oleh Allah diperpanjang 40 hari menjadi 40 hari. Biasa saja. Dan kita akan bersikap, apapun yang kita ambil bersama, kita sikapi bersama, dan kita akan insya Allah memenangkan peperangan ini. Terima kasih. Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kaya Haji Syarif Rahmat yang sudah memberikan pencerahan di penghujung catatan demokrasi malam hari ini. Kaya Haji bisa bergabung bersama kami. Kaya Syarif Rahmat bisa bergabung bersama kami. Semoga momentum Hari Raya Idulatah 1442 Hijriah ini menjadikan kita semua makin peduli, makin saling bahu-membahu, menolong orang yang memang saat ini sedang menjadi korban PHK. Dirumahkan mereka yang memang tidak ada penghasilan sama sekali. Iya, kita tahu pemerintah kita mengambil kebijakan yang begitu sulit. Semoga tayangan tadi dapat menginspirasi Anda untuk saling bahu-membahu, menolong sesama. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Segap. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih Bang Haris, Bang Arteria, Ibu Gita, Mat Peci, sebelumnya ada Bang Gufron dan juga Pak Kiai. Salam malam, sampai jumpa.